Itu adalah perjalanan saya yang terbaik! ROLL DATE! ROLL DATE! Oke, kita review sebentar ya untuk karakternya. Jadi yang mau kita gajah itu adalah Raja Bajak Laut, Meta Abadi. Jadi meskipun Char yang lamanya udah nggak meta, dibuatin Char baru biar tetap meta. Tapi kayaknya teman-teman udah pada tau ya untuk Threat Roger dan lain sebagainya itu. Tapi gue mau coba aja, nah sih, jadi gagal banget. Spoilernya udah dikeluarin dari awal season kemarin. Oke skill satunya, kamu hanya bisa mengambil resiko mati ketika lu hidup. You can only reach that while you stay alive. Kita cek. Long range area attack with knockback effect, deal increase damage to defender. Damagenya, ignore damage reduction dan invisible setelah pake. Jadi pas pake itu invisible. Mengurangi attack, ada debuff attack ketika level 5. Knockback effect, 550 damage, ignore damage reduction. Attack reduce nya 20% selama 20 detik. Defender, nambah 50%. Jadi yang masuk 550 ditambah 50% nya berarti sekitar. 700-800. Dan untuk Kamusari, Divine Departure. Ketika ditahan, damage receive enemy is reduced. Jadi kita ketika menerima pass. Jadi ini skill nya tuh ditahan ya. Ditahan dan kita bisa bergerak. Terus melepaskan long range area attack dengan change to wound. Setelah memakainya. Setelah melepaskan tombolnya. Terus memberikan sejumlah reduce damage receive dari enemy while skill active. Jadi kita dapet reduce damage ketika skill nya aktif. To damage deal to enemies. However, any damage reduced by threat effect will not added. Gimana yang jelasin dalam bahasa indonesia nya ya. Jadi, damage nya itu base dari musuh. Max HP nya. Dan memberikan fixed percentage damage. Dan tidak akan bisa bertambah dengan critical. Attack nya ignore obstacle. Jadi bisa nembus tembok, nembus bugger dan lain sebagainya. Terus, men-debuff death musuh. Damage reduction 70%. Tapi ini kayaknya kalau kena crack shoot, hilang juga ya. Ignore damage reduction. Sama sabetannya si jaking. Enemies max HP 50% damage. Ignore obstacle. Stone activation. Jadi pasti kena stun ya. Buat charger yang tidak nolify status effect dan nolify stun. Tapi kalau ke Zoro, ke Seng, ke Roger itu gak apa-apa. Atau ke launika yang darahnya masih penuh. Stun nya 5 detik. Death nya reduce 20% selama 20 detik. Kita lihat rate satunya. Tidak bisa kena stun. Recover HP 15%. Sekatu kali ketika cukup damage yang membuat dia bisa KO. Jadi kayak cracker. Kayak Kaido. Ignore enemies. Dan bisa nyabut treasure kayak Kitlau, Aramaki, Sama Big Momodo Runner. Melepaskan mid-range area stun effect selama 5 detik. Ketika user take damage while capture. Jadi ketika kita lagi pakai char ini, kita lagi nyabut bendera itu. Tiga kali itu bisa memberikan stun effect selama 5 detik. Dan reduce enemy death 20% selama 20 detik. Gak bisa stun. In effective if capture is interrupted. Jadi ketika kita knockback atau mungkin kena lagi nyabut bendera gitu tuh. Tapi diganggu, itu gak keluar. Jadi selama beberapa waktu, selama memakai skill 2, resist dagger gak bisa dijatuhin. Gak bisa di knockback. Kaya sama kayak King ketika lagi terbang dan Franky. Dan boost cooldown redaction speed skill 1 by 100%. Jadi nanti kita bisa pakai skill 1 baru kabul. Biar ada lagi habis skill nya. Ketika kita lagi gak deket sama temen. Itu dapet boss capture speed 50%. Resist target effect. Ketika lagi nyabut bendera. Gak bisa dijatuhin. Dan reduce damage 50%. Ketika ada di area musuh. Reduce damage 30%. Dan nolivy immobilizing status effect inflicted by enemy. Kaya flame. Terus magma. Terus recovery block. Immobilizing status. Terus setelah menerima damage dari musuh. Ini sama kayak roja yang lama. Kita dapat recovery HP 30%. Ketika ada damage yang masuk. 20% atau lebih dari mark HP kita. Recover HP. Ketika musuhnya. Kita nginflik stun ke musuh. Kita dapat boost attack 50% selama 10 detik. Ketika lagi nyabut bendera. Recover HP 30%. Dan reduce cooldown skill 2 20%. Ketika HP kita 97% atau lebih. Nolivy status effect inflicted by enemy. Sama kayak LUX. X attack boost ya. Bukan capture boost ya. Sama kayak gitu Terima kasih telah menonton!